Di komentar selalu saja ada yang bertanya bagaimana mengaktifkan tangan simian untuk penyembuhan Kebetulan saya adalah tradisi penyembuh tradisional maupun modern Tangan simian jadi secara aman bagi orang awam cukup caranya seperti ini Yaitu digosok-gosokkan seserai mungkin sampai terasa panas Lalu dibantingkan dibanting-banting dengan keras Lalu digosokkan kembali Setelah terasa panas Lalu coba rasakan energinya Jadi ini akan terasa butuh kepekaan sebagai awal-awalnya Akan terasa seperti tarik-menarik atau mendorong Atau rasa panas atau huap panas atau seperti magnet Atau menurut sensasi yang Anda rasakan Nah ini bisa diolah seterusnya Setelah itu setiap parinya Anda hanya perlu menggosok-gosokkan Itu lakukan mudra seperti ini Jadi ini seperti ke depan diputar ke depan Arik ke belakang Tapi ininya seperti ini Seperti burung terbang Jadi ini akan membuka titik meridian baru-baru Ini mengaktifkan cakra minor gelapak tangan Cakra minor gelapak tangan Sering-sering gosok-gosokan penas Dan dia akan ditempelkan Ini adalah cara yang mudah dan aman Jadi tanpa mistik-mistik yang lain Ditempelkan Akan terasa hangatnya Lalu niatkan bahwa Dengan kuasa Tuhan Niat ingsun Menyalurkan energi penyembuh Dan jadilah sehat dan nyaman Setelah agak hilang rasa hangatnya Dan jadilah mengalir sempurna Jadi kalau cara kombinasi pernafasan Itu ada lagi Lain caranya dengan Mengaktifkan cakra Di bawah solar plexus Yaitu yang panas Dengan menggunakan pernafasan Jadi ada nanti saya akan buatkan Teknik-teknik di buku Apakah garis tangan lain bisa Menggunakan teknik ini Tentu saja bisa Untuk semua orang Tapi bagi yang memiliki bakat Akan lebih mudah Lebih peka Dan lebih bisa merasakannya Kekuatan batin setiap orang Berbeda-beda Tapi bisa dilatih Cara melatih kepekaan yang lain Adalah dengan cara seperti ini Jadi kita Menggunakan tunjuk Tidak dapat tangan Lalu tarik Kita akan fokus kepada Rasa geli-geli yang disini Tarik kesini Kembali Tarik kesini Ini melatih kepekaan Di syarap-syarap tangan Ingat nanti Yang menempel Di orang sakit Gunakan gelapak tangan kanan Karena ini menyalurkan Kalau menempel Dengan gelapak tangan kiri Biasanya akan menyerap Sakitnya Kita akan terkontaminasi Jangan juga menggunakan Baju hitam Untuk Menyentuh orang sakit Artinya Untuk menterapi Atau mengobati orang Dengan sentuhan langsung Sebaiknya menggunakan Baju selai hitam Karena baju hitam Sifatnya menyerap Maka itulah Tenaga medis Biasanya menggunakan Biru atau putih Karena sifatnya Memantulkan Banyak orang Melatih energi ini Untuk ketujuan Berbagai hal Melurut Keyakinan pikirannya Jadi ada yang Melatihnya Menentu Seperti bola Setelah terlatih Melempar ke atas Suhu udara Sembuhkan Sianu Atau Melatih Memindahkan hujan Jadi Melemparkan udara Setelah bisa merasakan Dengan keluar Energinya Diberi warna merah Atau apal Dilempar Jadilah terang Jadi cuaca hari ini Jadilah terang Itu menurut Biasi masing-masing Bisa saja Terjadi Ini Kalau terlatih Bisa diberi warna Atau bisa Ditaruh di meja Energi ini Lalu disentuh Dia masih ada Itu adalah Variasi Yang Setelah awal Kita hanya perlu Menggosokkannya Panas Lalu Membanting-banting Digosok-gosok lagi Dirasakan energinya Lalu Tiap hari ini Kita latih Seperti ini Untuk mengaktifkan Cakra minor Lapak tangan Jadi Seperti burung terbang Kalau untuk mendeteksi Sebuah benda Tempat Biasanya Tergantung Tangan mana Yang lebih pekat Kalau diarahkan Begini Akan terasa Seperti geli Pada Atau tangan kita Kalau mendekatkan Pada suatu benda Tubuh Atau tempat Bisa terasa geli Bisa terasa Bisa sakit Bisa terasa Panas Bisa terasa Seperti ketusuk jarum Jadi untuk membedakan Jadi pengalaman Jam terbang Kadangkala Kalau terasa Ketusuk jarum Biasanya itu energi Nomadis Atau arterik Energi Aterik lain Kalau mendekatkan Ketuburan Kita ketusuk Seperti Itu Ada energi negatif Lain Jadi Kalau terasa Cekung Kumbung Panas Itu biasanya Virus Kalau Dekatkan itu Dia rentan Kena virus Tapi umumnya Didekatkan Hanya berapa Satu senti Di Depan Wajah Orang Orang itu kan Teruskan panas Dan Kalau dia Mengejamkan Masa Mata bisa Tertidur Terutematis Seperti Terhipnotis Seperti itu Cara dasarnya Untuk mengaktifkan Energi tangan Sinian Tangan Mistik Tangan Mata Dewa Tangan Yang lain Tempak Darah Salih Mistik Untuk Tujuan Yang Baik